Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wajah merah karena bekas jerawat Penyebab wajah menjadi merah karena bekas jerawat ini memang sering sekali terjadi Bagi Anda yang baru pertama kali terkena jerawat mungkin sangat bingung sekali Mengapa bekas jerawat bisa menimbulkan bekas yang buruk sekali Misalnya saja seperti flek hitam atau flek merah yang jika dibiarkan lama-kelamaan tidak bisa hilang seperti bekas luka ringan pada umumnya Penyebab wajah merah karena bekas jerawat ini biasanya sering terjadi karena kesalahan perawatan kulit untuk menghilangkan jerawat yang Anda lakukan sebelumnya Sehingga jerawat yang Anda kira telah sembuh namun ternyata mampu meninggalkan flek atau bekas pada kulit wajah Wajah merah karena kesalahan perawatan kulit wajah Sebelumnya wajah Anda baik-baik saja namun setelah Anda memakai kosmetik atau produk perawatan X dalam jangka waktu satu minggu atau lebih tiba-tiba wajah Anda menjadi kemerahan Bisa jadi Anda salah memakai produk perawatan atau kecantikan tersebut Untuk itulah kenalilah produk perawatan atau kecantikan Anda tersebut Hampir rata-rata orang yang mengalami masalah pada wajah yang tiba-tiba menjadi merah karena mereka salah memakai produk perawatan atau kecantikan Kesalahan yang dapat menyebabkan wajah menjadi merah bukan hanya dari produk kecantikan atau perawatan yang Anda gunakan Namun mungkin bisa saja karena faktor Anda sendiri Mungkin Anda lupa menge-e aturan pakai produk tersebut atau memang kulit Anda yang tidak cocok dengan salah satu bahan yang digunakan dalam produk tersebut Atau Anda menggunakan dua atau lebih produk perawatan atau kecantikan dalam waktu yang sama Segala kemungkinan bisa saja terjadi Untuk itulah Anda harus ekstra berhati-hati dalam memakai segala produk kecantikan atau perawatan Karena tidak semua produk kecantikan atau perawatan tersebut bisa cocok dengan kriteria kulit wajah Anda Wajah merah karena sinar matahari Sinar matahari memang baik untuk kesehatan karena mengandung vitamin D untuk membantu kesehatan tulang dan gigi Namun sinar matahari yang bermanfaat untuk kesehatan hanya ketika matahari bersinar pada pukul 09.00 sampai 13.00 Paparan sinar matahari langsung dengan durasi yang cukup lama juga tidak baik untuk kesehatan kulit Karena akan merusak lapisan kulit tubuh Anda membuat kulit menjadi kering, pecah-pecah dan timbul bintik-bintik kemerahan pada kulit Anda Karena lapisan luar kulit terbakar oleh sinar matahari Wajah merah karena alergi Alergi juga dapat menjadi penyebab terjadinya kemerahan pada wajah seseorang Bisa alergi terhadap makanan-makanan tertentu, alergi terhadap bahan-bahan tertentu, alergi terhadap cuaca dan lain-lain Bahkan bukan hanya kemerahan pada wajah saja, namun bisa juga menyerang seluruh tubuh Dan kasus wajah memerah karena alergi tersebut pernah saya alami sendiri ketika saya salah makan sesuatu Kasus yang terjadi pada saat itu saya makan kerang Dan kasus itu pertama kali saya alami sehingga saya begitu khawatir karena bukan hanya wajah Anda yang memerah Namun seluruh tubuh saya menjadi memerah diikuti rasa gatal yang luar biasa Tips cara mengatasi wajah memerah karena iritasi kosmetik Setelah mengetahui berbagai penyebab terjadinya wajah menjadi kemerahan di atas Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mengatasi wajah yang telah terlanjur memerah karena berbagai sebab Kembali lagi seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa penyebab wajah menjadi kemerahan itu terjadi karena banyak faktor Pertama kenali dahulu faktor apa yang menyebabkan wajah Anda menjadi memerah lalu mencoba mencari jalan keluarnya Namun jika wajah Anda menjadi merah karena faktor kesalahan dalam memakai kosmetik, produk kecantikan atau produk perawatan wajah Tertentu salah satu jalan keluarnya lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter terdekat Karena masalah ini sudah menjadi masalah medis yang serius maka harus dilakukan oleh ahlinya Namun biasanya yang perlu Anda coba pertama kali lakukan setelah mengalami masalah kemerahan pada wajah karena salah memakai kosmetik Produk kecantikan atau perawatan adalah dengan berhenti memakainya Coba netralkan kulit wajah Anda dari berbagai kosmetik atau produk kecantikan yang Anda pakai selama ini Lalu biarkan kulit wajah Anda netral dari produk kecantikan atau perawatan selama rentan waktu tertentu Jika masalah berangsur-asur membaik jangan pakai produk tersebut untuk yang kedua kalinya Namun jika masalah tidak semakin membaik atau mungkin semakin memburuk segeralah berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli kesehatan lainnya Tetapi jika wajah memerah karena faktor jerawat atau lebih tepatnya bekas jerawat di sini Saya akan membagikan tips cara menyambuhkan wajah memerah akibat bekas jerawat secara alami dan bisa Anda coba praktekan di rumah Tips cara mengatasi wajah memerah akibat bekas jerawat secara alami Memakai masker mentimun Mentimun telah lama dipercaya sebagai bahan kecantikan yang banyak sekali manfaatnya Tidak heran jika saat ini telah banyak bermunculan produk-produk kecantikan dengan berbahan dasar mentimun Karena mentimun sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kulit Selain itu mentimun juga memiliki efek dingin yang sangat berguna sekali untuk mengatasi peradangan kulit Terutama kulit area wajah karena bekas jerawat Cara penggunaan mentimun untuk mengatasi wajah memerah ini juga sangat mudah sekali dengan cara menghaluskan mentimun secukupnya menggunakan blender atau bisa juga dengan cara diparut Lalu tempelkan sari mentimun tersebut ke area kulit wajah Anda secara merata sebagai masker Tunggu sekitar 20 menit agar zat dan kandungan mentimun meresap Lalu bilas wajah Anda sampai bersih Gunakan cara ini setiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal Menggunakan teh hijau Teh memiliki kandungan yang baik sekali untuk kesehatan tubuh Selain sehat dan rasanya yang enak teh juga banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan kecantikan Karena teh mengandung zat antioksiden tinggi yang bagus sekali untuk kesehatan kulit Di dalam teh juga tergandung polifenol yang dipercaya mampu meremajakan kulit dengan cepat Sehingga bagus sekali untuk memudarkan kemerahan pada wajah akibat bekas jerawat yang ada pada kulit wajah Anda Cara penggunaan teh untuk mengatasi kemerahan pada wajah Anda juga sangat mudah sekali Cukup Anda masukkan sari teh ke dalam air hangat dan saring sari teh tersebut Lalu oleskan secara merata menggunakan kapas pada area wajah Anda Diamkan selama kurang lebih 15 menit lalu bilas sampai bersih Gunakan cara ini setiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal Menggunakan air res Cara yang paling mudah dan murah untuk mengatasi wajah memerah ini adalah dengan menggunakan air res Atau air dingin yang dapat dengan mudah Anda temukan di lemari pendingin Anda Air res dapat dengan cepat menghilangkan minyak dan kotoran dari wajah Anda Bukan itu saja air res juga dapat meredakan kemerahan yang terjadi pada wajah Anda Karena air res dapat dengan mudah mengangkat sel-sel kulit yang mati beserta kotoran-kotoran dan flek yang terdapat pada kulit Sehingga kulit menjadi bersih dan sehat berseri Cara penggunaan air res untuk menghilangkan kemerahan pada wajah yaitu dengan menggosok-gosok air res Paparan sinar matahari terhadap kulit dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita hindarkan Apalagi jika Anda adalah orang yang sering bekerja atau beraktivitas di luar ruangan Masalah wajah memerah karena paparan sinar matahari ini tentunya sering kita alami Namun tenang saja Anda bisa mengatasi wajah memerah karena paparan sinar matahari ini dengan mudah Yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tradisional alami yang dengan mudah bisa Anda temukan di rumah Sehingga wajah memerah Anda bisa kembali normal seperti sedia kala Menggunakan lidah buaya Lidah buaya merupakan tanaman herbal yang telah dipercaya memiliki khasiat yang baik sekali untuk kesehatan kulit Lidah buaya dapat dengan mudah meredakan rasa nyeri karena iritasi kulit dan membantu mengatasi peradangan yang terjadi pada kulit Terutama karena paparan sinar matahari langsung Cara penggunaan lidah buaya untuk mengatasi wajah memerah karena paparan sinar matahari langsung juga mudah sekali Cukup Anda ambil setengah potong dahan lidah buaya kemudian mengambil gelnya lalu oleskan secara perlahan dan merata pada bagian kulit wajah Anda yang memerah Selama 15-20 menit kemudian bilas dengan air bersih Gunakan cara ini secara rutin setiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal Menggunakan papaya Tidak diragukan lagi bahwa manfaat papaya untuk kecantikan dan kesehatan kulit telah banyak dikenal oleh masyarakat Papaya dapat membantu menghilangkan flek-flek pada kulit wajah Mencerahkan kulit serta membuat kulit menjadi lebih halus dan sehat berseri Tentunya akan dengan mudah membantu menghilangkan kemeraha pada wajah akibat sinar matahari ini Cara penggunaan papaya untuk membantu mengatasi kemerahan pada wajah karena sinar matahari ini adalah dengan mengambil buah beberapa potong buah papaya masak Kemudian memblendernya sampai lembut Lalu oleskan pada seluruh bagian kulit wajah Anda yang memerah selama 15-20 menit kemudian bilas dengan air bersih Gunakan cara ini secara rutin setiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal Menggunakan mentimun Memiliki fungsi hampir mirip seperti lidah buaya Mentimun juga sangat ampuh untuk membantu menghilangkan kemerahan pada wajah karena paparan sinar matahari Timun sangat baik digunakan untuk mengompres kulit wajah yang mengalami iritasi Meredakan rasa nyeri dan membantu meredakan peradangan kulit serta membuat kulit kembali normal sehat berseri Cara penggunaan mentimun untuk membantu mengatasi wajah yang memerah karena sinar matahari adalah dengan mendinginkan timun pada kulkas Lalu blender sampai halus dan kemudian oleskan pada seluruh kulit wajah yang mengalami kemerah selama 15-20 menit Lalu bersihkan dengan air bersih Gunakan cara ini secara rutin setiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal Tips cara mengatasi wajah memerah karena alergi Berbeda halnya dengan wajah memerah karena iritasi kosmetik Akibat bekas jerawat dan paparan sinar matahari Wajah memerah karena alergi merupakan hal yang lumrah sering terjadi bersamaan dengan masalah alergi yang sedang Anda alami Misalnya saja ketika Anda habis makan kerang atau makanan seafot lainnya tiba-tiba kulit wajah dan seluruh tubuh Anda mengalami gatal Gatal dan berwarna merah maka solusi terbaiknya adalah dengan cepat-cepat membawa masalah kesehatan Anda tersebut ke dokter Terkait untuk penanganan lebih lanjut Karena masalah wajah yang memerah ini merupakan akibat dari alergi yang notabene adalah penyakit dalam Namun Anda jangan terlalu khawatir karena alergi merupakan salah satu penyakit ringan yang sering terjadi pada tubuh kita sehingga masalah wajah memerah Karena alergi ini biasanya dapat sembuh dan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan membaiknya masalah alergi yang sedang Anda alami Tips menghindari agar wajah tidak menjadi kemerahan atau memerah Wajah merah karena jerawat Jangan memencet jerawat jika kulit wajah Anda sedang terkena jerawat Biarkanlah jerawat yang tumbuh pada kulit wajah Anda mengempes dengan sendirinya namun tetap rawat kulit wajah Anda ketika Anda sedang terkena jerawat Agar jerawat bisa cepat hilang dan untuk memutus rantai kehidupan jerawat pada kulit wajah Anda Wajah merah karena produk perawatan atau kecantikan Kenali produk-produk kecantikan atau perawatan yang akan Anda beli sebelum Anda memakainya Diutamakan agar Anda berkonsultasi dengan dokter tentang jenis kulit wajah Anda Dan bahan-bahan produk kecantikan atau perawatan apa saja yang harus dihindari agar tidak terjadi efek samping terhadap kulit wajah Anda Terutama untuk masalah terjadinya kemerahan pada wajah Masalah penyebab wajah memerah yang kedua karena produk kecantikan atau perawatan yang sering terjadi Biasanya karena Anda memakai produk yang berbeda dalam waktu yang sama untuk wajah Anda Misalnya saja Anda sedang menggunakan produk penghilang jerawat namun di lain sisi Anda juga memakai produk untuk memutihkan wajah Anda Nah kombinasi yang salah seperti inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya wajah menjadi memerah Dan yang lebih ditakuti bisa-bisa malah akan menimbulkan efek samping yang lebih berbahaya daripada terjadinya wajah memerah tersebut Wajah merah karena paparan sinar matahari langsung Usahakan jika ingin berjemur di sinar matahari untuk mendapatkan manfaat baiknya lakukan pada waktu yang tepat yaitu pada pada pukul 09.00 sampai 13.00 Di luar dari jam itu tidak dianjurkan oleh para ahli kesehatan apalagi jika Anda berjemur pada sinar matahari dalam jangka waktu yang lama tentu itu akan merusak kulit Karena kulit bisa terbakar sinar matahari dan menimbulkan kemerahan-merahan pada kulit tubuh Anda Kemudian jika Anda banyak beraktifitas di luar ruangan sangat dianjurkan bagi Anda untuk memakai tabir surya Agar kulit terhindar dari paparan sinar matahari langsung yang dapat membakar kulit wajah Anda sehingga menjadi kemerah-merahan Wajah merah karena alergi Kenali penyebab apa saja yang dapat menyebabkan wajah Anda menjadi kemerahan karena alergi Bukan hanya makanan tetapi banyak sekali faktor penyebab alergi Bahan-bahan tertentu dan cuaca juga bisa menjadi penyebabnya dan bukan hanya masalah wajah menjadi kemerahan Namun dampak alergi terhadap tubuh juga bermacam Macam sekali sesuai dengan tingkatan alergi yang Anda derita Untuk itulah sebaiknya Anda harus menghindari berbagai macam makanan dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan tubuh Anda mengalami alergi Agar masalah alergi tidak menyerang lagi tubuh Anda sehingga masalah wajah memerah bersamaan alergi yang Anda alami tidak terjadi Kesimpulan Masalah wajah memerah atau kemerahan pada wajah disebabkan oleh banyak sekali faktor Namun faktor yang paling umum mempengaruhi adalah karena iritasi kosmetik, akibat bekas jerawat, paparan sinar matahari langsung dan gangguan alergi serta penyakit kulit lainnya Untuk dapat menghilangkan kemerahan pada wajah perlu penanganan khusus sesusai dengan penyebab terjadinya masalah wajah memerah tersebut Kondisi kulit wajah yang memerah karena iritasi kosmetik dapat dihilangkan dengan cara berhenti memakai kosmetik atau produk kecantikan yang selama ini Anda pakai Wajah memerah karena alergi dapat sembuh dengan sendirinya bebarangan dengan masalah alergi yang sedang Anda alami Sedangkan wajah memerah akibat bekas jerawat dan paparan sinar matahari langsung dapat dihilangkan dengan cara-cara alami Yaitu memanfaatkan bahan-bahan alami seperti mentimun, teh hijau, papaya, lidah buaya dan naires Baiklah itulah tadi artikel tentang cara menghilangkan kemerahan pada wajah Semoga bisa menjadi referensi dan bermanfaat untuk kita semua